Informasi lainnya pemirsa sebagai kesiapan Pilkada Serentak, Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam konsolidasi nasional pegawai KPU pada pagi tadi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo sekaligus mengumumkan terkait dengan kenaikan tunjangan hingga 50 persen. Di hadapan peserta konsolidasi nasional kesiapan Pilkada Serentak, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja KPU dalam Pilat dan Pilpres Februari lalu. Meski KPU telah berhasil menyelenggarakan pemilu, tugas berat lain kini telah menanti yakini perhelatan Pilkada Serentak dengan total pemilih mencapai 200 juta jiwa. Lebih lanjut dalam kesempatan ini, Presiden Joko Widodo sekaligus mengumumkan terkait dengan kenaikan insentif sebesar 50 persen. Saya mohon maaf, saya mohon maaf sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Saya baru tahu kemarin bahwa sejak 2014 sehingga kemarin langsung saya kejar-kejar. Pokoknya saya besok enggak akan datang di rapat konsolidasi. Kalau belum, saya tanda tangani. Alhamdulillah kemarin sudah saya tanda tangani. Saya tahu, saya tahu yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowi-nya. Yang ditunggu yang itu, saya tahu. Saya tahu. Setelah saya kemarin, waduh, waduh, ini sejak 2014. Dan formula kenaikannya sederhana. Hitung, 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 kemudian ketemu. Dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50 persen. Menteri SDM Bahlil Lahadalia dipastikan menjadi calon.